Intro Ya kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di iBejo Channel Kali ini Mas Bejo mau bikin video santui tentang motor-motor paling laris di Indonesia Dan kalau dijual itu harganya masih tetap tinggi atau harga jual secondnya pun itu masih tetap tinggi Ada 4 motor yang 3 dari Honda dan yang 1 dari Yamaha Jadi ini ya kalau kalian beli baru dan kalian bosan itu harganya turunnya itu sedikit teman-teman Jadi kalau dijual lagi itu tetap tinggi maupun kalian kalau beli secondnya pun itu juga tetap tinggi Ini saya kasih catatan bahwa Mas Bejo mensurveinya itu tidak berdasarkan statistik manapun ya Jadi ini hanya sebatas opini Mas Bejo secara pribadi yang kebetulan sering berkunjung atau main ke dealer-dealer motor ya Entah itu dealer motor baru maupun dealer motor bekas Apa saja videonya eh apa saja videonya apa saja motornya di video ini ya pastinya kalian sudah bisa melihatnya Dan akan Mas Bejo ungkapan juga alasannya tentang kenapa motor ini sangat-sangat laris teman-teman Yang belum subscribe Mas Bejo Monggo di subscribe di Ibejo Channel pastinya sudah subscribe Karena Ibejo Channel merupakan salah satu channel otomotif kesayangan masyarakat Indonesia Kita mulai videonya dari yang nomor 4 ya atau nomor buncit yang menurut Mas Bejo itu menjadi motor yang paling laris di Indonesia Nomor keempatnya yaitu Vario 125 Untuk yang ada di video kan sebatas contoh gitu aja kan gak apa-apa ya Ini yang ada di video kan yang warna hitam Hitam glossy tipe CBS atau tipe yang paling rendah Nah Vario 125 Mas Bejo juga punya ya Punya dan memilikinya Tapi di keluaran yang tahun 2023 Menjadi motor salah satu lah Ibaratnya motor yang paling laris Dengan menjadi khasnya atau istimewanya bahwa Vario 125 ini menjadi satu-satunya Atau the one and only motor yang sisinya 125 di Honda teman-teman Jadi kalau di Yamaha atau di pabrikan lain kan biasanya untuk yang CC 125 itu banyak ya Pilihannya kalau di Vario 125 atau di Honda itu cuma Vario 125 saja Jadi cuma satu merek saja Dan kelebihannya juga sangat banyak ya teman-teman Yaitu sudah menggunakan lampu LED full LED semuanya Terus bentuknya sporty banget ya Yang pastinya disukai oleh masyarakat Indonesia Dan secara teknologinya itu juga sepede motornya full digital Harganya bahkan ya yang tipe CBS ini lebih murah dari Scoopy Nah itu mungkin yang menjadi nilai Atau mungkin brand dari namanya Brandingnya Honda itu cocok ya Sehingga menjadi salah satu motor paling laris Yang keempat menurut saya Pejo Secara peringkat itu seperti itu Lalu peringkat yang ketiga kita naik lagi sedikit Yaitu dari pabrikan Yamaha Yaitu NMAX NMAX sekarang sudah memasuki generasi ketiga teman-teman Jadi ini nomor tiga di generasi ketiga Jadi sejak kemunculannya di generasi pertama Yang agak-agak mengkotak Terus di generasi yang kedua Maupun di generasi yang sekarang NMAX menjadi motor Salah satu motor paling laris Kalau di Yamaha itu nomor satu teman-teman Jadi sangat-sangat laris lah Ibaratnya NMAX ini Dan menjadi motor dengan CC yang paling besar ya Di antara keempat motor yang paling laris Yang ada di Indonesia Karena memang secara branding juga sangat melekat ya Siapa sih yang gak tau NMAX ya Pelopor Matic besar Meskipun gak pelopor-pelopor banget Karena yang di pabrikan lainnya Atau pabrikan lainnya PCE kata apa itu Ya unda-undi Untuk masuk dan memproduksinya Nah itu untuk yang ketiga Menurut Mas Bejo itu NMAX Masuk ke yang nomor dua Adalah Honda Scoopy Scoopy motor retro Tapi secara teknologi itu kekinian ya Bahkan kalau untuk yang tipe Prestige maupun tipe yang stylish Itu sudah menggunakan smart key Gak ada gig starternya Tapi secara bentuk itu Ikonik banget Khas banget Dan menjadi salah satu pelopor ya Motor Matic Yang konsepnya itu retro Sangat populer lah Ibaratnya kalau untuk yang Scoopy Kita lanjut ke yang nomor satu Sebelum Mas Bejo masuk nomor satu Dan pasti kalian sudah tahu jawabannya Ini tak ulangi lagi Bahwa catatan Ini berdasarkan opini Mas Bejo pribadi Jadi Entah itu nomor satunya salah Nomor duanya itu Gak sesuai dengan kalian juga Gak apa-apa Kalian tulis di kolom komentar Oh Mas Bejo harusnya NMAX nomor satu Atau harusnya Varus 125 nomor satu Ya itu Kalian mempunyai hak Makanya itu tulis di kolom komentar Di bawah Kalau menurut Mas Bejo Itu ya seperti ini Kita langsung ke nomor satu Teman-teman Untuk yang nomor satu Menurut Mas Bejo Yang paling laris ya Memang bisa dibuktikan Dengan pengirimannya ya Hampir tiap hari Yaitu Honda Bitways Ini Compact Sportmatic Yang sangat-sangat Legend lah Jadi Sangat-sangat laris ya Kayak kacang Karena selain harganya yang Sangat-sangat murah ya Kalau dibilang murah Ya enggak murah Karena mahal ya Sekitar 20 jutaan Tapi Di antara Atau diperbandingkan dengan Motor-motor yang lainnya Kan memang lebih murah Dan untuk secondnya pun Itu juga Tak pikir ya Di motor-motor Focus Moon Itu masih tinggi Atau kalian kalau pengen Jual lagi itu Turunnya itu masih sedikit Jadi Enggak Enggak salah paham lah Ibaratnya kalau kalian Beli Honda Bit ya Nyaman dipakai sehari-hari Ringan Kecil Terus habis itu Dipakai mama Ibu-ibu Maupun Dipakai adik-adik Yang sekolah juga Boleh Tentunya Harus memakai helm ya Kalau yang memakai adik-adik Dan harus punya SIM dulu Nah itu Adalah Empat motor Yang paling laris Yang kalau dijual itu Turunnya sedikit Dan harga secondnya pun Paling tinggi Kenapa Turunnya sedikit Ya bisa dipastikan Karena kalau Turunnya sedikit Itu karena Populer Teman-teman Dwej jeneng lah Ibaratnya bahasa Inggrisnya itu Dwej jeneng Dan Pastinya banyak Dicari Orang Indonesia kan Biasanya Kalau sudah fanatik Dan melekat Memang seperti itu Ya weh Mungkin cukup ya Videonya Tentang Santui-santi Ini bukan Review motor Yang seperti biasanya Tapi ini Hanyalah Opini Mas Bejo Secara pribadi Kalian bisa komen Di kolom komentar Di bawah Mohon maaf Kalau ada salah kata Banyak pastinya Karena Mas Bejo Hanyalah manusia biasa Tempatnya salah Kira-kira-kira lupa Dan kesempurnaan Hanyamil Allah Subhanahu Wata'ala Mohon maaf Atas kekurangan Dan kelebihannya Wabilai topik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam I Bejo Channel Selamat menikmati